Intro Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas pasal 14 ayat 1-6 Dengan judul Perikot, lagi penyembuhan pada hari sabat Demikian firman Tuhan Pada suatu hari sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang parisi untuk makan di situ Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli taurat dan orang-orang parisi itu Katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak? Mereka itu diam semua Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi Kemudian ia berkata kepada mereka Siapakah diantara kamu yang tidak sederah menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur Meskipun pada hari sabat, mereka tidak sanggup membantahnya Sedara yang terkasih dalam perikop ini, perikop yang telah kita baca diceritakan bahwa pada hari sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang parisi untuk makan di situ Nah pada saat mereka di sana tiba-tiba datang seorang yang sakit busung air Yesus kemudian mengadakan mujizat penyembuhan terhadap orang sakit tersebut Nah pada renungan pagi hari ini kita akan fokus membahas mengenai perbuatan baik yang Yesus lakukan ketika menyembuhkan orang sakit Nah saudara jika kita perhatikan maka kemanapun Yesus pergi Ia selalu mencari kesempatan untuk melakukan hal yang baik Bukan hanya dengan memberikan nasihat pada orang-orang yang dia temui Atau mengajar mengenai hal-hal kerajaan Allah yang bersifat kekal Tetapi seperti ayat yang kita baca tadi, ia juga mengadakan mujizat Menyembuhkan orang sakit yang busung air Nah orang sakit tersebut mungkin mengalami sakit parah dan badannya mungkin tampak bengkak Sehingga tidak heran jika Yesus segera menjawab kebutuhannya yaitu menyembuhkan dia Bahkan pada saat orang sakit itu belum sempat memanggil Yesus dan mengohon kesembuhan Yesus bertindak mendahului dia dengan memberikan berkat-berkat kebaikannya pada orang tersebut Nah saudara mari perhatikan bahwa sungguh sebuah sukacita yang amat besar jika kita hidup di dalam Yesus Ia memperhatikan kehidupan kita dan mengerti kesulitan kita Ia bahkan sanggung memberikan berkatnya dan kebaikannya bagi kita sebelum kita meminta hal tersebut Oleh sebab itu mari jangan ragu untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan dan mengandalkannya setiap hari Saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar Saudara adakah kesulitan atau sakit penyakit yang sedang saudara hadapi saat ini Apakah kesulitan atau sakit penyakit yang saudara alami mampu melunturkan iman saudara kepada Yesus Jika iya maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut Mari berdoa agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk tetap percaya pada kebaikan dan kasih Tuhan Apapun keadaan yang saudara alami Dan mari meminta Tuhan untuk memberikan saudara kekuatan untuk melalui keadaan-keadaan tersebut Terima kasih telah menonton Demikian renungan kita Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk anugerah berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami Kami bersyukur jika kami mampu melewati hari kemarin dan kami akan memulai kembali hari kami hari ini Tuhan Tuhan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan Yang mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang begitu penuh kasih Yang memperhatikan segala kehidupan kami Ya Tuhan ajar kami untuk tetap percaya walaupun keadaan kami sulit Ajar kami tetap memiliki iman di dalam engkau walaupun mungkin saat ini kami mengalami banyak perguruan Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan Dan tolong kami juga Tuhan untuk kami dapat melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami Tuhan kami juga mau menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini Kiranya Tuhan juga yang akan menolong memberikan kekuatan Sehingga kami mampu melewati satu hari ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Demikian renungan kita Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberikan Selamat pagi, selamat pagi